Datsun tertabak kereta Kualas Tabas di Lampung Selatan. Kecelakaan yang melibatkan mobil dengan kereta api Kualas Tabas S6 relasi TNK-BTA terjadi di perlintasan sebidang PJL pada Senin 18 Oktober 2021 sekitar pukul 6 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Telah terjadi kejadian kendaraan jenis minibus Datsun warna putih dengan nomor polisi BE 1437CR yang menemper K.A. Kualas Tabas relasi TNK-BTA dari arah barat ke selatan di perlintasan sebidang di Desa Haji Bena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Kerugian PT KAI juga nihil. Petak jalur KA dalam keadaan aman dan dapat dilintasi. Jaka mengatakan identitas pengemudi bernama Ahmad Solihin, warga Imam Bonjol Gang Mawar, Kecamatan Kemiling Benar Lampung. Beberapa warga atau pengguna jalan masih memilih jalan yang tidak memiliki pintu perlintasan. Mungkin alasannya untuk memangkas jarak ataupun alasan lainnya. Itu dapat membahayakan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan itu sendiri. Soalnya tidak ada petugas yang berjaga di sana. Jaka mengimbau kepada masyarakat untuk menutup atau tidak menggunakan jalan yang tidak memiliki pintu perlintasan. Ia mengimbau kepada pengguna jalan untuk lebih berhati-hati ketika berlintas jalur kereta api. Berhenti untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Bila sudah aman, pengendara dipersilahkan untuk jalan.